Hai, maaf ya dari tadi banyak kayak error-error gitu, maaf aku telat Hai, wah udah pada ngumpul, maaf ya telat, soalnya dari tadi tuh nyoba live pake laptop kan, tapi dia tuh gak nyala-nyala gitu, gak ada gambarnya Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita, hari ini tuh tadi rencananya aku tuh pengen masakan, mau dekatin janji aku, tapi aku ada kegiatan lagi abis ini, jadi gak bisa live lama-lama, takutnya aku gak cukup Nanti belum matang cimolnya tau-tau, aku udah harus jalan Jadi gitu deh, maaf ya, hari kita dipak dulu, nanti hari Senin kita masak cimol, abis itu baru kita cerita-cerita lagi Bentar ya guys Kalian apa kabar lah? Live streaming Sakagari seluruh showroom Oh iya, lagi pada Sakagari ya? Kalian gak nonton Sakagari nih? Iya, aku lagi gendutan teman-teman, maaf ya, kopipinya Sangat bundar Cerita horor, hari ini gak cerita horor, hari ini kita Kita lebih ke Sharing-sharing, kita cerita, kita deep talk Pada multitasking gitu ya, nonton Sakagari sambil nonton showroom Yaudah yuk Kita mulai cerita Atau mau nunggu 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 yang nonton Nyampe Nyampe berapa ya 150 deh Kita mulai Skip teater nonton kamu doang Makasih loh Tapi jangan kayak gitu juga kakak Sayang Kalo misalnya Udah beli tiket gak nonton kan Jiko Aku tuh Mau Jiko tuh Sekarang tuh kayak sering lupa-lupa gitu loh Gede-gede lama sama Jiko Nanti ya Jikonya Aku baik Kalian apa kabar Hari ini sampe jam berapa nih kita Aku hari ini gak bisa lama-lama showroomnya Gapapa ya Nanti disini kita showroom lagi Ntar kalo misalnya hari ini Yang kebaca dikit Nanti kita lanjutin di talknya hari Senin Hari Senin aku live yang lama deh Tapi ntar kalo misalnya aku live lama-lama Aku takut-takut nanti kalian bosan 148 Barang lagi kita start Tapi yang ngeselinnya itu Kalo ada sesuatu yang mereka gak serak sama kita Pas kerja kelompok Itu tuh pasti bakalan langsung dijadiin omongan seangkatan gitu loh Bener-bener drama banget weh Apa-apa dipermasalahin Aku ngerti sih Mungkin karena emang kita semua lagi stress juga Jadi hal-hal kecil kayak gitu Bakalan langsung bikin kesel banget Jadi drama Tapi itu tetep aja Itu juga bikin aku tertekan banget Bahkan Saking tertekannya Ada masa-masa Dimana aku hampir setiap hari nangis Dan yang pernah melewati masa-masa kayak gitu Gak cuma aku Temen-temenku juga banyak yang begitu Aku dulu bingung banget Karena kalo lagi tertekan gitu kan Butuh temen curhat gitu ya Tapi kalo mencurhat sama temen sekampus Ya gak bisa Soalnya kita lagi gak sama-sama Soalnya kita lagi sama-sama struggling gitu loh Gak mungkin aku nambah-namahin sih beban dia Gak mungkin aku nambah-namahin beban dia Nah kalo mencerita ke temen yang dua kampus Mereka tuh kayak gak bisa relate gitu Pernah suatu hari aku cerita Eh malah dibilang lebay banget Padahal emang beneran sepresur itu Sedih banget karena gak bisa curhat ke siapa-siapa gitu Nah terus keluarga aku tuh Orangnya cukup mementingkan akademis banget Jadi kayak nilai harus bagus Nilai turun dikit aja Dipertanyakan banget gitu Nah tapi pas aku udah mulai masuk fase-fase tertekan aku itu Aku coba ngomong ke my mom Kalo disini tuh susah banget Pelajarannya susah Ujiannya apalagi Tugasnya bener-bener sebanyak itu Dan lain-lain Aku bilang kayak gak usah ngarep bisa naikin nilai Aku bisa survive disini aja Aku udah bersyukur banget Dan pas banget waktu itu lagi banyak berita Kalo anak kampusku Depresi gitu kan Jadi aku juga bilang Kalo emang disini tuh sepresur itu Secapek itu Makanya udah bisa survive tuh udah bagus banget Nah waktu ceritain Dan sih memang koresponnya kayak Oh iya bener juga ya Semacam-semacam itu Jadi aku pikir Oke berarti mom udah paham Dan gak akan nuntut aku macam-macam lagi Dalam indah akademis Tapi tetep aja weh Ternyata Kayak misal dia Tau nilai ku gak begitu bagus Ya itu langsung bakal dipertanyakan gitu Kayak aku kebanyakan main kah? Atau apakah? Pokoknya aku juga sedih Karena keluarga aku Pun gak begitu support Gitu hehehe Tapi ini emang typical Asian parents banget sih Aku relate kok kak Tapi yaudah Saya tetep bersyukur Karena bisa survive sampe titik ini Hehehe Udah sekian ceritaku Dan masa kelamku Weka weka Maaf kalo panjang banget Hahaha Kalo kepanjangan gak usah dibacain Pasurum juga gak apa-apa Ya udah aku baru kebacain Yang pengen curhat aja Gimana ya? Wow Makasih kakaknya udah ngasih Kastelnya Kaget thank you Siapa nih? Kak Atna Hai Kak Atna Thank you Aku respon ya Sama cerita kakak ini Jujur ini cerita kakaknya Jadi aku payah beberapa temen Yang udah masuk kuliah juga Dan Banyak sih Eh Maksudnya Aku tuh banyak tuh kayak Rata-rata tuh Kalo mereka cerhat tuh Masa kuliah tuh kayak gini Pressure Karena nilai Karena skripsi Dan lain-lain Jadi Gimana ya? Sebentar ya guys Kayak error gitu Oh Pangiran Indira Maaf Kalo salah Kalo saya salah Thank you Pangiran Indira Mana sih kakaknya Aku nyari avatarnya nih Kakak pangeran Indira Makasih kastelnya Maaf ya Maaf ya kuat banget aku Jadi menurut aku tuh Kalo misalnya Kalian lagi setekan apapun Lagi ngerasa depresi apapun Tuh Kalian harus bikin Hal-hal kecil Bisa bikin kalian bersyukur gitu Kayak Lagi sebat apapun Masa kalian Kalian harus bisa bersyukur Karena misalnya Kalian bangun pagi Kalian gak kelaparan Kayak gitu Terus Kalo misalnya Masa sekolah Semua orang pasti Ngelewatin Kayak aku juga Walaupun sekarang Belum masuk kuliah Aku yakin banget Suatu hari Aku pasti Bakal masuk kuliah Dan akan Apa ya Dan akan Ngelewatin hal-hal itu juga Jadi kalo menurut aku sih Yang penting bersyukur Terus kita bawa Semua tuh Enjoy aja Kayak Aku tuh punya satu Satu apa ya Kayak Mantra Kayak pedoman Yang aku simpen gitu loh Yang aku Pake terus Yang aku cantumin Gitu lah Istilahnya Mantra nya itu tuh Jalanin aja Kayak Kayaknya itu semua orang Banyak deh Yang kalian pasti Banyak juga gak sih Yang bikin mantra Jalanin aja gitu Jadi kayak Aku tuh orangnya kayak Kalo misalnya aku Lagi di masa-masa berat Yaudah jalanin aja Kayak Contohnya Kalo misalnya lagi sekolah Aku dihukum Yaudah jalanin aja Hukumannya Kayak jalanin aja Tapi Kita jalaninnya tuh Dengan enjoy Jangan semua tuh Dibawa stress Karena pasti Satu hari Itu pasti selesai Gitu loh Gak mungkin Dia gak selesai Gitu Kayak Ini tuh Bakal selesai Apapun yang kalian lewatin Sekarang Masa-masa kelam kalian Sekarang tuh Bakal lewat Nanti Pasti bakal lewat Aku baca-bacain Kalian kocak banget Suara beri Teleponable Emang iya ya Iya yuk Jalanin aja yuk Semuanya Semangat Ayo kita lanjut Cerita-cerita Seru deh Aku tuh suka tau Aku baca-bacain Cerat-cerat kalian Gini Kalian kok misalnya Lagi masalah Kayak tadi Katanya bingung Nyari temen cerita Kalian cerita aja DM Kali Instagram Aku tuh Walaupun kalian gak tau Mungkin aku baca Tapi aku tuh baca Semuanya kok Aku juga seneng banget Kayak Bacain cerita-cerita Kalian Cuman Cuman kadang-kadang Geregata tuh Kayak aku pengen Apa ya Kayak Pengen Ngesi saran gitu Ngesi pendapat Tapi aku gak bisa Seperti itu Kita cari Lagi ini Hmm Yang mana ya Nah rata-rata tuh Di DM aku tuh Pada Curhat tentang kuliah Dan berarti Saat-saat masa Pandemi ini Sama Cinta Sama Self-love Curhat dong Cara yakinin Cara ngeyakinin Bahwa aku sayang banget Sama dia Gimana Berkali-kali Aku ngode dia Tapi dia cuek aja Kayak Kalau misalnya Kamu sayang banget Sama orangnya Kenapa Harus kode-ngode Gitu Kayak langsung Kasih tau aja Gitu Kayak Gimana ya Langsung to the point aja Gitu Biar orangnya tuh tau Kayak gak usah deh Kode-kode Langsung to the point Kayak Kalau jadi Cowok Ataupun Cewek Terutama Cowok ya Kalian Kalau mau Ngedeketin Cewek tuh Jangan jadi Pengecut Kalian harus Gentleman Harus berani Guys Aku suka Kode-kode Gue usah kode-kode Emang Coding Bener-bener-bener Harus berani ya Kalian semuanya Fans-fans Pasti berani semua kok Ayo kita lanjut Nalo Gak bisa digeser Bial Kenapa orangnya Bicinta Selalu nyakitin gue Gue tulus Gue ntarima ego dia Tapi kenapa Gini deh Kayak Kalau menurut aku tuh Kalau misalnya Orang nyakitin kalian Terus kalian tetep Bertahan sama orang itu Kayak aku gak ngerti Kenapa orang tuh Mau Bertahan Walaupun disakitin Gitu loh Kayak Rugi di kalian Jangan kayak gitu dong guys Kayak aku greget banget Kalau ngerti cerita kayak gini Nih Kalau menurut aku Cari orang tuh Yang Sayang sama kalian Jangan kalian yang terlalu sayang sama orang Karena Ini aku Aku lupa ya Aku dapet kata-kata ini dimana Karena Kalau misalnya kita sayang sama orang Kita yang terlalu cinta sama orang Orang itu bisa banget ngecewain Ngecewain kita Tapi kalau misalnya orang itu Yang sayang banget sama kita Mereka pasti gak akan ngecewain kita Gitu loh Berjuang Bertahan Itu emang penting gitu Tapi Kalau misalnya itu udah over banget Kayak itu udah toxic banget Dan itu udah bener-bener Ngesa banget kalian Kayak jangan Jangan gitu loh Jangan 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 nyiksa diri kalian sendiri Gitu Kayak kenapa sih Kalian menyiksa diri sendiri Bener Sayang gue Tapi sebatas wajarnya Emang Emang berjuang itu butuh perjuangan Perjuangannya itu gak mudah Pasti bakal ngelewatin Sakit juga Tapi Kalau misalnya itu terlalu sakit Itu terlalu nyiksa Terus Kalian Ngapain sayang sama itu orang Maksudnya dalam arti sayang itu kayak Kalau misalnya kita sayang sama orang Harusnya kita bahagia gak sih Kalau misalnya kita sayang sama orang Tapi kita mau sakit Terus Tujuannya apa Hidup cuma sekali guys Kita harus bahagia Kalau sedih-sedih mulu So sad Bentar Kita break dulu guys Aku mau sapa Kakak-kakak yang ada di podium Ada siapa aja nih Ada Kak Wahyu Peye Kak Egi Kak Ocin Kak Fedian Halo Kak Rxio Terus Ada Kak Papa Cilox Kak Bagus ID Kak Unsharp Ram Kak Pilaraji Kak Penandpik Ada Kak Suzuki Ada Kak Atna Oh ini dia nih Kak Pangiran Raninya Baru ada Hai semuanya Apa kabar Makasih banyak pencerahannya Maaf ya Aku bocah-bocah gini Sok tau Halo Ayo kita lanjut Seru deh Baca-bacain cerita Kayak gini Hmm Ntar ya Aku cari-cari dulu Nah Ini Menarik nih guys Ini menarik Cerita ya Biel Biel curhat dong Aku pengen cerita Tentang hubungan aku Sama mantan aku Jadi aku udah pacaran Sama dia Dari bulan Mei Dia udah cinta banget Sama aku Aku bisa liat Wajah bahagia dia Setiap kita bertemu BTW Kita LDRan Jadi kita jarang ketemu Aku di Surabaya Dia di Kebumen Jawa Tengah Kita pertama ketemu Sekitar satu tahun yang lalu Waktu aku ada kerjaan Di Kebumen Aku udah beberapa kali Ketemu dia Buat main-main aja Temu kangen Waktu sebelum Covid melanda Sejak jadian Dari bulan Mei itu Kita belum pernah ketemu Sampai akhirnya Aku memutuskan Untuk berangkat Ke Kebumen lagi Bulan September awal Dia seneng banget Ketika tahu Aku mau dateng Aku disana Tinggal di apartemen Selama seminggu Dan selama seminggu itu Kita selalu ketemu Main bareng Bercanda Sampai bicara Tentang masa depan Singkat cerita Aku udah harus Balik ke Surabaya Kita berpisah lagi Dengan jarak Kurang lebih 450 km Sampai di rumah Kita lanjut Feed call Tentang senangnya Dia ketemu aku lagi Tapi aku enggak Aku baru sadar Pada waktu itu Aku gak bahagia Sama sekali Aku pergi kesana Cuma demi Membahagiakan dia Terus aku mulai mikir Kenapa aku Kenapa aku pacaran Sama dia Padahal aku gak pernah Ada perasaan lebih Dari sekedar teman Sama sebulan lebih Aku kepikiran terus Apa aku bener Boleh melakukan hubungan Seperti ini Sama aja aku Membohongi dia dong Rasanya aku Pengen menarik Semua kalimat cinta Dan sayangnya Selalu dengan entengnya Aku leparkan ke dia Setiap saat Akhirnya Tepat dua minggu yang lalu Hari Jumat Jumat jam dua pagi Aku memutuskan Untuk berangkat ke kebumen lagi Buat menceritakan Semuanya ke dia Sekitar jam sembilan pagi Aku sampai ke rumah dia Jelas dia kaget Dan soalnya aku gak bilang apa-apa Di rumahnya Aku takut banget Mau bilang Butuh waktu cukup lama Untuk mengumpulkan niat Buat bilang ke dia Tentang apa yang aku rasakan Selama ini Dua jam berlalu Akhirnya aku dapat momen Yang pas buat mengatakannya Dek Aku baru sadar Seharusnya hubungan kita Berhenti sampai disini Aku cerita semuanya Yang ada dalam benak Sejak lama Dia gak bicara apa-apa Waktu aku cerita Kamu bisa terima Alasan aku ini kan Dia lari ke kamarnya Tutup pintu Kamarnya Teriak pulang Aku yang udah Membuka pintu Menanti bergerak Lalu langsung pergi ke mobil Terus langsung pulang Tanpa kata selama tinggal Dia memblokir Semua sosmedku Jadi sejak saat itu Aku belum pernah kontakan lagi Sampai sekarang Aku masih mikirin Gimana dia sekarang Apa dia udah bisa Melepaskan aku Wow Ini Dalam juga ya Berat Berat Gimana ya Kalau menurut aku tuh Kalau misalnya Emang dari Kalau ingat Dari kakaknya bilang Kalau misalnya dari awal Dia gak ada rasa Kecuali Nama temen kan Jadi kayak gak ada rasa Lebih Dari sekedar temen Terus Kena upacaran Gitu loh Kayak Kasian Aja sih Sama Pacar Mantan berarti ya Sama mantan kakak Kayak Gimana ya Car jelasinnya Sebentar guys Seperti itu butuh Haktu untuk menangkai Kata-kata Kayak ada di otak Tapi aku bingung Cara luar ini tuh gimana Tapi kok misalnya Dibilang Kakaknya salah Ya ada salahnya sih Tapi gak Gak seluruhnya salah Gitu loh Sebenernya dengan kakak Mau Mau ada niat Bahkan ada niat Menyamperin dia ke kebuman Itu udah termasuk Sayang gak sih Karena kalau misalnya Kita gak sayang Buat apa Kita nyamperin orang Sejauh itu Dan sebenernya Kalau menurut aku Waktu kakak ngomong Nyamperin ke rumahnya itu Itu kayaknya Waktunya kurang tepat gak sih Soalnya kayak dia lagi Dia tuh abis bahagia banget Ketemu kakak Lagi seneng-senengnya Kalau tadi kakak ceritakan Abis itu Karena aku kok misalnya Jadi orang ya Jadi pacar Aku pasti pikir gitu loh Kayak Pasti kan kemarin fine-fine aja Ya gak kenapa-napa Tapi kenapa Tiba-tiba Minta putus Gitu loh Tapi kakak juga gak salah Karena kalau misalnya Makin lama makin dipertahankan Kayak buat apa Punya hubungan Tapi kalau gak ada rasa Aku gak ngerti sih ya Aku gak pernah pacaran soalnya Tapi kayak Gitu sih Kalau menurut aku Kayak buat apa Kita punya Hubungan Atau pacaran sama orang Tapi gak ada rasa Jadi kayak boang-boang waktu Jadi sebenernya Yang kakak lakuin tuh Bener Tapi Langkah awalnya tuh Salah Gitu Aduh Kenapa pada Riliat-riliat semua Ini Aku mau baca-bacain Komen-komen kalian Sedih sih ya Gitu deh Kalau misalnya Siap pacaran Emang gak usah pacaran Guys Mending kalian fokus dulu Fokus kerja Fokus kuliah Tunggu Udah siap Bener-bener Udah punya duit sendiri DLL Bener gak Soalnya Soalnya kalau aku Mungkin kan aku masih kecil Juga ya Aku bahkan Gak ada Belum ada apa sih Kayak Kemungan buat pacaran Juga gak ada sih Kayak Gak tau sih Karena aku Kalau menurut aku tuh Aku pengen Aku bilang ke mama Papaku Aku pengen sekolah Bahkan pas kuliah Aku juga pengen Selesain kuliah dulu Karena Buang-buang Bukan buang-buang Mereka tuh Kayak Nyape-nyapein diri Kalau ngurusin Pacar Kalau menurut aku ya Kita orang beda-beda kan Kita fokus dulu Fokus belajar Fokus buat masa depan Soalnya aku Orang Kalau misalnya Aku kayak gini Kalau aku udah mau nikah Nanti Aku gak mau Bergantung sama Duit suami aku Aku pengen Punya Uang sendiri Jadi finance aku tuh Udah Baik Betul Fokus sama diri sendiri Dulu Aku mau buka Buka gift Bentar ya Aku Makasih Kak Auro Kak Egi Kak Abadi Abis itu Kak Quincy Archer Abis itu Papa Cilox Abis itu Siapa lagi nih Thank you Kak Tanjidor Satria Bukan baja hitam And my biggest thanks Is to Pangeran Indira Love you Aku tuh di tadi belum liat Yang kakak Pangeran Indira loh Yang mana sih Apatarnya Pangeran Indira tuh Yang pangeran Rani Bukan sih Iya Yang naik kuda Oh iya Berarti beneran dia Beneran pangeran banget Apalagi Pangeran di hati aku Bria Cukup Sayang Waduh Buset Buset Semangat ya Kalian semua Bentar guys Aku Aku hari ini tuh Gak bisa Livestream lama-lama Jadi Aku mungkin 10 menit lagi Udah off Gak apa-apa ya Nanti kita lanjutin Hari Senin lagi Aku janji Hari Senin Aku bakal cerita yang banyak Bakal lebih bawel Dari ini juga Lalu itu Aku mau tempatin Janji aku Masak cimel Maaf ya Dari kemarin Aku nunda-nunda Mulu Hari Senin Kita lanjutin lagi Tapi kayaknya Aku masih bisa Baca Satu Cerita lagi deh Sejujurnya Aku agak ragu Awalnya Karena Kayak Ya ampun Bria Kayak Apa ya Kayak bocah So tahu banget Gitu loh Kayak pengen So-so Nyaramahin Nyaramahin Masih saran-saran Ke orang Maaf ya Kalau misalnya Aku so tahu banget Hari Senin Kita mau Livestream Jam berapa Tadi aku ngeliatin Hashtag Bilbawe live Semua Gimana ya Aku bingung Mau Bilbawe live Live apaan lagi Ada yang mau request Gak Pangeran Nani nih Mau nge-request Gak Pangeran Nani Live 8 jam Gak tuh Besok aku mulai Dari jam Eh hari Senin Aku mulai dari jam 6.30 Gimana menurut kalian Pangeran Indira Pangeran Indira Pangeran Indira Sama pangeran Itu beda gak sih Atau sama sih Orangnya Soalnya kok disini tuh Tulisannya tuh Add pangeran Nani Gitu Ya ampun Briel Pangeran Nih Oh pangeran Nih Aku bacanya tuh Pangeran Nani Ya ampun Maafin aku ya Ke pangeran Indira Beliau bacanya tuh Pangeran Nani Ternyata Ini aja tulisannya Pangeran Pangeran nih Oh kepanjangan Makanya kepotong Nakak deh Sorry ya kakak Biasanya namanya kepotong Terus aku bacanya kan Makanya Rani Jadi aku kayak Kira itu namanya Pangeran Rani Terus dari tadi Kalian ngomongnya Pangeran Indira Terus kayak Aku bingung gitu kan Ini Pangeran Rani Sama Pangeran Indira Orangnya sama Atau enggak gitu Ayo sebelum kita Akhir ini Kita foto bareng dulu Nggak sih Karena aku sadar Kita belum foto-foto Aku yang SS Atau karir SS nih SS-in ya Lagi-lagi-lagi Udah cantik Belum sih Kalian nyariin live Bel bawel Aku juga bingung Mau bel bawelin Apaan Pokoknya jangan Lupa nonton Graduation KMM B Tanggal 24 Abis itu ada teater Apa lagi ya Kok gak salah Tanggal 25 nya Ada Sakagari lagi Udah mulai nih Udah mulai nih Kunci rambut Beliau ngambek POV BC lagi Ngemangatin Kok pada minta Beliau ngambek Aku kan orangnya Nggak ngambek Kan Ya ampun Aku bingung deh Kayak Kayak aku ngerasa Misalnya aku bikin Build by my life Kayak cringy Gitu Cringe gak sih Kalian Kalian nge-cringe gak sih Sebenernya Jujur Maaf ya Kalo aku diem Kalo misalnya aku diem Nge-ngomong tuh Berarti aku lagi Ngebaca-ngebacain Itunya kalian Chatnya kalian Biar Share tiktok dong Sebareng ajiji Aku tadi Pengen ngeduetin ajiji Cuman kemarin ajiji Sempet ke pos sitok Terus dihapus Lagi gitu gak sih Tadi aku pengen ngeduetin Tapi dia udah keburung Nge-hapus Ajiji Ajiji Cukup ya guys Tunggu hari ini Maaf hari ini Kalo misalnya Live-nya Gak seru banget gitu Soalnya Aku juga salah sih Kayak aku jadi buru-buru gitu kan Maaf ya aku Kayak gak enak gitu Dia rasanya Aku janji aku bakal make it up Nanti Di hari Senin ya Aku mau ngelenasin datang aku Besok kita cerita-cerita Yang banyak Terbesok Bil-bawelnya Hari Senin aja deh Biar kayak langsung Gitu loh Padahal aku yang telat datang kesini Siapa nih Kak Akasya Ya Kakak kemana aja Nanti aku sering Sering showroom deh Dadah semuanya Makasih yang udah nonton ya Padahal ini kayak gabut banget gitu loh Aku gak ngapa-ngapain Coba bacain cerita-cerita kalian Habis itu Jadi bocah Sok tau Senin 24 jam Gas Gasin 24 jam Aduh kalian mau 24 jam Mau ngapain Ini aku aja yang Gak nyampe sejam aja Banyak diem-diemnya Besok aku mau cerita ya Boleh-boleh Kalian kalau misalnya mau cerita-cerita Nih aku kasih tau ya Kalian tuh Kayak itu kalau misalnya Karena dari tadi kan aku ngebacain kan Itu rata-rata tuh pada bilang Aku bingung mau cerita ke siapa Aku gak ada temen cerita Kalian tuh bisa cerita ke aku kok Kayak aku walaupun Apa ya Kayak Mungkin gak bisa ngerespon kalian semua gitu Tapi At least kalian tuh Ada Bisa apa ya Bisa cerita Bisa ngelapin Karena aku tau Kadang-kadang tuh Kita cuma pengen denger doang Kayak Lo tuh gak harus Ngasih saran ke gue apa-apa Kok gue tuh cuma pengen cerita doang Gitu loh Kayak cuma pengen didenger Biar kalian gak menem-menem banget Di hati Pasti berat banget ya Yaudah semangat ya Kalian semua yang lagi punya Masalah Aku doain Semoga masalah kalian cepat-cepat selesai Apapun masalah itu Pasti bisa aku akannya suatu hari Itu masalahnya bakal selesai Gak mungkin bertahan selamanya Itu gak mungkin Dia bakal ends Suatu hari nanti Endes banget Harus bisa bertahan ya Kuat kok Pasti kuat semuanya Aku yakin banget SS dulu biar Oke Terakhir ya Sebelum aku off nih Hitungin Satu Dua Aku juga pengen SS Guys Aku mau nyuruh kalian bergaya Tapi kalian gak bisa bergaya juga Ci Sampai jumpa